Intro Kembali, salah satu pemain Indonesia membanggakan di Eropa Kali ini pemain Indonesia tersebut memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain yang bisa membawa perubahan kepada timnya Gelandang Indonesia bernama Kelana Mahesa sukses membuat timnya meraih kemenangan Walaupun dirinya masuk sebagai pemain pengganti Sebagai informasi, Kelana Mahesa ini merupakan salah satu pemain Indonesia yang sempat berkuat timnas Indonesia U19 Saat itu, dirinya dipanggil Sintayong dalam pengusahaan latihan di Kroasia Tim ini juga merupakan proyeksi untuk pilihan dunia U20 saat itu Namun sayangnya, perhelatan tersebut harus diundur Dan semenjak itu, Kelana tidak pernah mendapat panggilan lagi ke timnas Indonesia Namun, sekarang Kelana semakin mendapat percayaan di timnya Dan semakin menunjukkan peningkatan signifikan pada karirnya Walaupun harus memulai dari divisi bawah Liga Jerman Di laga SPVG Frecken Melawan Epsi Hood Kelana Mahesa turun di buah kedua Tepatnya pada menit ke-70 Cukup 7 menit saja di lapangan, Kelana sukses mencetak gol kemenangan untuk timnya Berawal dari situasi free kick, Kelana berhasil meneruskan umpan lambung karirnya itu Sekaligus, ini menjadi gol perdananya musim ini di Liga Jerman Dan skor 1-0 pun menjadi penutup laga derby tersebut Sekaligus, membawa timnya saat ini bercokol di peningkat ke-4 divisi 5 Liga Jerman Menariknya, ini merupakan laga ke-11 Kelana Mahesa bersama timnya Itu artinya, dia memang sudah menjadi kepercayaan di timnya saat ini Terima kasih telah menonton!